Jangan lupa subscribe untuk info gadget terbaru Perlu diingat Android Key yang dirilis ini sesuai namanya Ditujukan untuk para developer agar bisa lebih cepat menyusulkan aplikasi buatannya ke Android terbaru Ditambah lagi fitur-fiturnya under Android Key juga belum dimunculkan Dalam Android Key developer preview ini Google menghadirkan kontrol privasi yang lebih baik Dan dukungan untuk ponsel layar lipat Maksud dari kontrol privasi lebih baik ini adalah pengguna bisa membatasi aplikasi agar hanya menarik informasi lokasi perangkat ketika aplikasi sedang dibuka Selain lokasi, akses data seperti foto, video, dan audio juga diberi opsi pembatasan yang sama Android Key juga punya dukung lebih baik terhadap ponsel layar lipat Yang sebelumnya memang sudah dijanjikan oleh Google Android Key mendukung perpindahan yang lebih halus ketika mengubah mode layar Termasuk mengecilkan ukuran Windows aplikasi dalam mode split screen Fitur berguna lainnya adalah setting panel api Yang membuat developer bisa menambahkan akses instan ke pengaturan ponsel yang dibutuhkan oleh aplikasinya Seperti Bluetooth, Wifi, dan NFC Tanpa perlu membuka menu pengaturan ponsel Versi kita pertama ini tersedia untuk semua ponsel pixel Yaitu generasi 1, 2, dan 3 Baik pixel bisa maupun pixel XL Khusus untuk pixel generasi pertama Seharusnya seri ini sudah tak kebagian pembaruan Android Namun Google memperpanjang nyawanya karena banyak yang meminta Google sendiri masih menyimpan fitur-fitur andalan Android Key Sampai Google nanti digelar pada Mei mendatang Namun kehadiran Android Key developer preview ini cukup mengobati rasa penasaran pengguna terhadap tampilan Android Key Berikut daftar smartphone yang diprediksikan mendapat pembaruan Android Key Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!